kita duduk sama Allah menurut, menurut itu karena kalah sekarang kita duduk dengan nafsu, berarti karena kalah jadi kita yang menuhankan, makanya bisa saja orang-orang seperti ini dikirim dengan pengirahan itu dalam keadaan sirik padahal anak-anak sirik itu dosa yang tidak bisa dimaftar itu adalah ilmu-ilmu yang kita salah dan ini sah secara ilmu berkona ayat Aro'ai ta'amani ta'fuzah ilaharu ha'wah apakah Muhammad kamu bisa berpendapat menghadapi orang yang mendapatkan nafsu sebagai pengirahan serai, kajik Nabi yang memberikan pengirahan berkona ayat, berkona ayat, berkona ayat, berkona ayat dan berkona ayat, berkona ayat, berkona ayat sebagai pengirahan, wangil Bismillahirrahmanirrahim wa maqalaturrabiatu wal isyuruntai makalah kankapeng ditempat tikur ikuan Muhammad bin Ahmad Muhammad bin Ahmad r.a'ala wa sikaw lilai ta'ala wa sayyitahu wa hasurau wa nabiya minasualifim sifatnya Nabi Yahyaaniku wa sayidan dan khalid edhi sayyid sayyid itu tuan tuan itu saya ngalah saya beratuh sifatnya Nabi Yahyaaniku wa sayidan dan edhi sayyid sayyid itu maknanya tuan tuan itu maknanya itu atasan atasan maknanya betul nolok dunduk ileng-ileng wa sayidan maknanya tuan betul dunduk wa sikaw lilai ta'ala khalid 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 Dawe Sayyid Muhammad bin Ahmad Dhaqarah nyebut Sayyidana Yahya Sayyid kita Tuan kita disebut Sayyidkan yang kata Sayyid atau berstatus Sayyid padahal bahwa khaliwati Yahya itu abduhu hakikati mau kawulani Allah kok iso Allah yang pengeran kok nyebut Yahya itu Sayyid, padahal hakikati Yahya namun abduhu kawulani dan itu bergantung Lihatlah kalau nabi Yahya itu menang, kalau nabi Yahya itu menang kalau nabi Yahya itu menang seorang yang itu karena mau mengal karena menang ala Arba di Asya yang mengatasi papa berapa berkorong Siji alal hawa menang ala hawa nafsu anak-anak itu kan tidak tuan yang hawa nafsu tapi buruknya hawa nafsu nanti kalau BKB ngalor ngibel itu bisa diburuh nama hawa nafsu nanti kalau WA terus diburuh nama hawa nafsu maka berita artis yang kau diburuh nama hawa nafsu itu berarti aku buku rapamu diburuh nama jadi aku tidak sayyid beras nama jadi sedaranya saya itu Tuhan Tuhan itu tidak terkalah jadi hawa nafsu kalah setan kalah lesanam kalah sifat apa saja yang buruk itu berarti aku jadi Tuhan di diri kamu sendiri karena nabi 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 Dawah ya Rasulullah ketika nabi 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 Dawah tidak ada seseorang kecuali di kalahkan atau diguda oleh setan walau antai ya Rasulullah juga engkau tidak selamat dari setan jawabin Nabi lucu ya juga diguda setan tapi tak tak lono jadi Islam bisa menyerah nyerah jadi setan itu mengukur setan itu lemuh dituruti terus jadi lemuh lemuh tambah kuat, tambah kalah jadi jenem kabduah tapi terus ada duit halal hawa jadi sindaranya sayyit jadi kalau ceritanya disyukur jadi diantara teori tafsir itu maknanya mufrodat, maknanya mufrodat, mufrodat itu kata-perkata jadi yang Allah itu pengeheran ke udaraan Yahya itu sayyit padahal sayyit maknanya atas terus mengatasi sebuah, tidak mungkin mengatasi pengeheran, jadi Allah menyebut Yahya sayyit, terus mengatasi yuha wa nafsu, bisa mengatasi seleranya sitan, nafsu ini selesai saya mengarah dipanggil Allah sayyit, yang paling yang bilangnya ya Abdad Dirham dan ya Abdal Mer'ah karena Nabi 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 dan suhabat tak bisa dan tidak bisa dan tidak bisa terlokok banget, kenapa kamu berapa? kamu berapa? kamu berapa? kamu berapa? kamu berapa? kamu berapa? dituk diran2 masjid kamu również yang sangat kamu juga ini kamu juga yang Presiden Indonesia dan merah jadi saya mau kejahatan terserah suhu ella kita tidak bilang tidak mungkin kamu juga mau ditukar di Nabi Muhammad dan gak suka mengalami msd kamu tidak mengalami modern ngomong ibu, itu ada masalah, aneh-aneh orangnya penggemar, kalau presiden pilihan saya pas di dunia saya gak masalah, ibu rata ngaji, yakin rata ngaji, rata ngaji lalu tau itu gua di kekasihnya pengeran, ibu masalah itu gua di balamu, ibu masalah gua sepaketnya, ibu ibu saya kira sampe, saya diri sampe dan mustofato, ibu jajal, oh sumpah misalnya jauh suarga yang sama yang paling curah-curah kencing nabi, mana mungkin pengiraan ikhlas, nabi ini bisa ingin mustofato itu raya ikhlas, apa? ya suarga tidak, ini rakelem memang salah suarga mimpin uang ibu, mimpin uang ibu karena raka rakelem, adal pantas adal pantas tapi ya tetap sebenarnya ngaji wong dan ngaji pulau itu termasuk kagum ya kitab saya bisa alim tafsir seperti ini di barokai kitab yang di luar tafsir juga seolah lagi barokai kitab yang di luar tafsir juga, tafsir itu kalau ngarang tafsir itu terlalu profesional sehingga kadang lupa hal-hal semestinya terkait lapar itu gak sampe ngaji ketus kitabnya dan ini, jadi memang ya manusia itu ada yang sebenarnya saya sering tahu makna tafsir justru dari kitab tasawuf, dari kitab luhut karena tadi ini kan gak kitab tafsir gak kitab apa tapi beliau tahu kenapa Yahya dikatakan sayyid ini kan paradoks, karena yang mengatakan Allah sementara Allah hakikatnya adalah sayyidu Yahya Yahya hanya abduh oh dikatakan sayyidu itu Tuhan Tuhan maknanya mengelola mengelola hewa nafsu menaklukkan hewa nafsu, kalau kamu kan dikelola nafsu berarti itu Tuhan tak buddha buddha itu setan buddha itu nafsu, buddha itu khayal orang turu seperti ngaji menang turu ini buddha itu uru anaknya tepuk itu WA nanti buddha itu WA terus antum sayyidun itu itu antum apa sadat itu buddha buddha itu tidak apa jadi dari beliau, nabi Yahya tidak yang sering sayyid mereka sangat mengalahkan ala arba hati ala hawa, tidaknya tetap nafsu isi iblis itu bisa mengalahkan apa iblis, tidaklah nahan lesan itu tidaklah jadi dua lagi yang berharapan untuk di presideni itu tetap lumayan, ada yang berharapan lumayan, nah tuntas masalah ya akhirat itu, akhirat itu selesai, kalau dipimpin tapi tidak mau munafak, kalau mau khasir, mereka itu tidak ada apa? tidak ada apa? masalah, biasa masalah, selesai, tidak ada yang ada, tidak ada yang ada, tidak ada yang ada, tidak ada yang ada yang dipimpin, kalau pulang ini pantas-pantas mulang, tapi pintar, ya angin, biasa, lumayan, kecewa, mari kecewa, mari kecewa, mari kecewa, jadi pernah Nabi mengandangi seorang sahabat yang sering berdengaranya itu, uang disana ini Nabi, tak bisa abdu dirham, tak bisa abdu dirham, tak bisa abdu dirham, malah ini kitab-kitab imam wuzhalil, warahman ya, dan saya percaya dari waktu itu, Nabi nanti ngerti kan, abu khadu ilahi na'u bidhafil arti, niku hawan nafsi, ini Dewi pengheran, dawe katakan Nabi, abdu khadu ilahi na'u bidhafil arti, niku hawan nafsi, elek-elek pengheran sih, di sebelah manusia, niku hawan nafsi, kok enggak gimana, kita menurut ya nafsu, kebaikan rival kita sampai tidak tahu, kebaikan rival kita itu sampai kita tidak tahu, ketika Allah yang pengheran saja, tapi kita baru kompetisi pilek saja, kebaikan lawan sudah tidak tahu, itu mesti nafsu, tak jamin itu nafsu, kalau apa mungkin, itu harus tak jamin 100% itu, kalau ngakui rapi Mustafa, orang-orang gampang, ngaji-ngaji, ngarep, ngeruaknya, mesti habis ini ya mulang, tapi dia ini mau ngalah nafsu, ambisi, terus gelap diulang, paham ya, kalau kalian kadang merasa, buruang kok mulang Mustafa, jangan-jangan saya soal adab, kalau kalian siap dijajal, ini mulang aku, ya siap, tapi saya ngerai kelas, saya akan, oh, ada diulang nasional, yakin, jadi enggak gampang, makanya zaman Nabi Sugeng, itu kalau didik sohabat, sampai menyewa, pernah ada satu dialek sohabat yang menyewa orang rendahan, orang-orang rendahan, juga jelak sama sohabat yang papan atas, ketika juga jelak, terus Nabi Dukoh sampai ngerti kan, innaka umru'un fika jahiliyatun, kamu kalau masih sering menyepelekan sohabat ini, karena miskin, kamu itu ada jahiliyatun, itu sohabat yang tadi menyepelekan itu saya, fawawah, la arfa'an narokobati hatta tatu'ahat, demi Tuhan saya akan mengangkat kepala saya, sehingga kamu menginjaknya, itu di depan Nabi, dan dia terlentang terus, sampai orang yang dihiliyatun, itu mau menginjak, sangking hadman pada hawa, jadi keangkuannya untuk dihiliyatun, sampai dia siap dihiliyatun, kepalanya, dan sumpah, fawawah, la arfa'an narokobati hatta tatu'ahat, anda angkat, angkat-angkat rokokbah-rokobah itu wilayah seputar kepala, sampai engkau yang menginjak, akhirnya dihiliyatun, sama swabat yang dihiliyatun, jadi dulu orang nafsu itu sampai seperti itu, dan itu disebut Tuhan, karena hakannya sama, kita tunduk sama Allah kan karena kita nurut, nurut itu karena kalah, saya ulang lagi ya, kita tunduk sama Allah nurut, nurut itu karena kalah, sekarang kita tunduk berarti karena kalah, jadi kita yang menuhankan hawa nafsu, makanya bisa saja orang-orang seperti ini digiring dengan pengirannya dalam keadaan syirik, padahal tidak bisa di mafas, itu adalah ilmu yang kita selalu, dan ini sah secara ilmu, mengatakan ayat, Aro'ai, tamani, tafudah, ilah haru, Allah, apakah Muhammad kamu bisa berpendapat menghadapi orang yang menyebabkan hawa nafsu ini sebagai pengirahan, itu adalah kajik Nabi yang menyebabkan pengirahan itu adalah orang yang menyebabkan hawa nafsu ini sebagai pengirahan, kamu mengatakan, kakek argumentasi, ya coba, guru-guru yang top saya ini, ingin mengatakan alumnya, dan milah skill press itu, itu adalah kakek, wawah, kok guru terlalu ruguh, orang-orang yang menyebabkan, itu harus menyebabkan kementer, itu paling bahaya dalam ilmu yang saya, sampai ada orang yang menyebabkan, dan itu sah, Aro'ai, tamani, tafudah, ilah haru, Allah, apakah kamu Muhammad, aku menghadapi, Aro'ai, itu terbahasa Jawa, tapi kita bercakap dengan cara yang menyebabkan, aku tidak bisa berpendapatan hawa nafsu ini sebagai pengirahan, itu, tafudah, ilah haru, Allah, artinya gini, selama ini kan kita gampang nuduh orang lain sirik, ya okelah, kalau sirik resmi, ya tentu yang mengatakan Tuhan itu tiga, nyembawa itu, itu sirik resmi, ada KTP-nya, ada sertifikatnya, itu sirik-sirik yang resmi, tapi sirik tidak resmi sebetulnya sering kita lakukan, ya tadi, ngaji boleh duit apati, wah itu kan, wah itu makanya sirik seperti ini, jadi sirik kofi, sirik sangat banget, sama, tapi sebetulnya, manusia itu yang mengerti, yang rasa amartaf, yang dilotok, loh, kalau misalnya ini, ini sering menunjuk suku, bukan karena saya, ingat, karena tadi, justru ketika saya menang, harus ada hatmu nafsi, nafsu kita harus kita kalahkan, misalnya saya juga sering minta maaf saya, karena tadi, ini bukan urusan, sop, bijak, kalau biasa itu, sekurahan aku, kalau Hasan itu biasa, Bapak maafin ya tadi, janji tidak itu, kenapa, ini hatmu nafsi ya lah, hatmu nafsi, mengalahkan apa, hewan nafsu, kajik Nabi ini biasa, kajik Nabi bahkan, kalau yang saya keterujut, berjelak sohabat, kemudian sohabat itu gelo, yang sohabat itu apa, itu Nabi sampai nangis, ya Allah, kalau saya gelak, semoga itu menjadikan kafarah dia, semoga itu menjadi apa, ya masyur itu kan, ditarik-tarik itu, Nabi itu pertama datang ke Medina, setiap orang itu punya nama dua, misalnya ada Mustafa, ada Mustafa, ada yang jenggot, 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 nama dulu Melenial, terus kapis ya, nah ternyata, panggilan lakobnya itu, sahabat tadi benci, tapi itu sudah jadi tren, di Medina, setiap orang punya dua nama, lah Nabi, karena Nabi, mengikuti tren, tidaklah, ikut-ikutan, karena Nabi pertama kali raut, temui di Medina, ada sohabat yang mengiapkan, binnahu yakrohu ismahu, kalau dipanggil itu, orangnya tidak senang, Rasulullah, Nabi langsung minta maaf, dan melafatkan satu dua, yang saya hafal sampai sekarang, Allahumma fa'il muslimina ade tuhu, aw sabab tuhu, aw syatam tuhu, aw syatam tuhu, fasal dahika kafaro, tawazaka ataw wa tuhuro, ya Allah, setiap orang muslim sahabat saja, yang pernah salah sakiti, yang pernah salah lukai, maka itu jadikan, kafar, kita tidak melukai orang juga, karena kita punya otoritas, kayak Tuhan, orang lain salah, kita pasti, itu jenis abdul nafsi, jenis abdul khotok apa, abdul, nah sebetulnya, kalau pilpres ini, orang kayak saya semua itu, kan normal, ya sudah, ngakui keberikan lawan, saling puji, tidak apa, jika pilpres ini, tidak seru, baru dikucuk di presiden, nanya, wah itu sebaliknya tentu ibadun, walaupun di ngomong, oh rawus, hoffit, nah, tidak jelas, satya ini melok, jadi orang parah, lalu, kalau jenis itu, sampai saya semua itu, sampai saya semua itu, sampai arah percaya, saya semua itu, kenapa saya ngaji, senang yang satu, sederjat ini, sebenarnya, habis saja, minta kursi, nunggu, tapi, kalau paling tidak, dihilingi-hilingi, saya ini sopan, sama yang belajar, bukti apa, saya yang sopan ke Jogja, bukan mereka yang sopan ke saya, dihilingi-hilingi, aku yang sopan, saya seperti sederjat, soal terdiri, aku yang mulai itu, terdiri, tidak jadi, soalnya di jajal, aku yang ngaji, maka, wani, menarang wani, tidak so, masih, iblis mulai, berdua-dua, tidak keliru kabih, jadi, nabi itu sampai seperti, bahkan, nabi itu, sering, dihilingi, 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 dan nabi tidak pernah, misalnya, dikursi, sampai, dihilingi, oranglah, orang yang biasa, mulia, jadi, ini nabi kemangan, kalau budak, bukan kasa budak terbaik, malah nabi bangga, bukan kasa ini budak, terbaik, dan nabi kalau makan itu, Rabatipriyai, sejak khas orang awam, jadi, berda, dijeni, dikenuti, terus, dikursi, dikursi, terus, bahasa Arab itu, dikursi. ada ini, itu, saya hanya perlu harus maju, saya perlu maju doa, ya, saya perlu maju doa, saya perlu maju doa, bupati terus, menutupi, ya, ngomong-ngomong oh, ngomong-ngomong yang riwayat-riwayat hadis Nabi kalau daripada seperti apa oh, ngomong-ngomong Mustafa, ngomong-ngomong ngomong-ngomong barang ini kedua-ngomong, kayak ratarut mesti pakaian perhitung, mas malah gue bawa rak-barang, jutaan bupati makan sedikit tapi gue juga berkat waduh jadi Nabi itu saking inginnya melatih tawadu dalam banyak hal, kayak orang awam belanja sendiri di pasar ketika istrinya bawa, ya nggak boleh sohabat memaksa bawa, ya nggak boleh Nabi Masyur inginkan sohib ul-hati ahakku ayahmi baga riwayat sohib ul-mata ahakku ayahmi yang di barangnya pantas belanja sendiri Nabi di pasar ya bisa ini coba nih, isi belanja nih, pasang kadang belanja orang-orang juga gratisan itu suka itu suka akhlaknya Nabi akhlaknya rojo makanya saya sampai sekarang tiap dua minggu, pas minggu, pas minggu, disitu ada anak-anak tulus selain niat hiburan, jadi tidak apa-apa yang enak kalau kecil kita itu biasa itu biasa pisuk-pisuk, kocok-kocok, biasa santai ngiling-ngiling anak kita, wah saya jenis aku takobalah waminahmi tempat dan itu unik uniknya tadi Nabi itu kan orang hebat mustinya orang hebat itu kan disifati Allah dengan sifat-sifat yang super hebat hebat, tapi kadang enggak juga kadang tentu Nabi hebat itu karuan tapi kadang Allah nyifati Nabi Allah Muhammad aku mengutus nabi sekarang mana siap baca ayat itu santri neneknya lu ini Allah itu pernah nifati Nabi dengan sifat yang sangat-sangat sederhana sangat mengutus seorang rasul kecuali makan yu-au-mu-mu, wayam Suna dan jalan-jalan di pasaran bisnah itu kayak orang awam dalam perilaku dalam hal itu aku nak sholat luar biasa mulang luar biasa tapi luar biasa mulai hujud ngamuk biasa saya ingin sarapan di pulih rumpi sediakan ya, ada Nabi yang responnya apa Aisyah, nggak ada yang saya pakai mangan sarapan buatannya nanti, ikan harus semua saya tak kosong ya, santai saja saya tanya ini nggak meregak ini orang lain jadi saya akan meregak orang-orang yang ada Nabi kelakonan itu orang-orang yang ada di Nabi yang ada orang jadi Nabi itu luar biasa terus Nabi itu satu pelabur misalnya semakinienia pokokan Sunat saya lakukan pasnya dari jam tuat ketika kembali saya makan, saya makan enak atau berwarna itu rasul saya punya siapa masalah dan kesukaan anda jadi, tidak melihatnya ya sudah aku kasih telah selesai ya kenapa orang-orang yang ada di Nabi Orang-orang yang ada di Nabi kalau yang mau lupa, pengen lupa tapi aku akan mengajari kalian mengajari mereka kamu bisa membuat kriminalian ini diajari milik yang menguntung itu adalah kelakuan-kelakuan abduh nafsi wa abduh ini kan kapta ini ini yang abduh itu yang abduh itu yang abduh itu yang abduh itu dengan tahu seperti ini justru hebat ketika Allah nyifati kekasih subhanallah di asroh di abduh di asroh disini abduh itu abduh itu abduh itu abduh 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 saya ingin pas main WA saya ingin sholat saya ingin jawab ayo jawab misalnya ATM ketelan mesin, pas sholat ngeleng ATM apa pas ketelan mergodemi sholat dan pas ngeleng ATM, orang-orang melayu apa pas, apa-apa ngeleng jawab ya, jawab ya, saking setak wampengheran, ngeleng ATM orang-orang yang ada yang ada, orang-orang yang ada yang ada ngeleng, orang-orang meredap, ngeleng, melayu yang ada ngeleng, ATM, ngeleng, orang-orang jangan lupa keluarga, uang apa? apa hanya ada yang ada, antri mau memperti-mih ngeleng, ngerti koma, tetap antri jawab ya, jawab itu kinduh anda, itu berarti abdul ATM om itu ayo, apa-apa yang ada yang ada, ngeleng, kusuk nggak kusuknya, orang saya kan apa-apa misalnya ATM kalau tidak ada tetap saya terus apa-apa lagi zaman sohabat orang zaman sohabat itu sampai transaksi dan tinggalkan transaksi ATM termasuk transaksi tapi saya juga gak ngajarkan ATM itu satu-satunya asetong tapi kan harus di-cancel jangan dipaham ya rata-rata bisa di-cancel, bisa di-cancel, bisa di-cancel terus, kira-kira apa-apa? sangat jauh bisa di-cancel oh, tidak ulang-ulang kau ada perkembangan dia tetap tapi tapi orang orang lakani orang 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 lakani orang pengiraan mergot top itu kita tundui tentu pengiraan Allah itu hakikat seolah lagi tentu pengiraan Allah itu tapi kita Tuhan kan itu kan subjektifitas kita seolah lagi Allah Allah pengiraan itu hakikat hakikat objektif Allah pengiraan itu hakikat objektif tapi perilaku kita menghadapi Allah itu kan subjektif kita subjektif kita adalah kalau Allah yang paling top ya kita tunduk sama Allah mengabekannya ternyata enggak Allah manggil sholat kita maka demi ATM demi man duniawi kita ngalahkan Allah memenangkan uang nah seperti ini itu kamu menuhankan Allah atau menuhankan ATM makanya disebut abudu ilahin kamu menuhan menuhankan gitu orang terus kayak protes ya orang mungkin aku sebab goblok-gobrol ke uang mengeraknya duit ATM kita ngajirah khatam ini saya ulang lagi ya logika menuhankan kan beda dengan Tuhan kalau Tuhan tentu Allah kita sepakat dan itu absolut tapi menuhankan itu subjektifitas kita pahami saat anda mengalahkan Allah demi hal duniawi berarti kamu menuhankan duniawi laku-laku anda bisa menonton hal duniawi laku-laku bulat-balik dengan nunggu juga nanti rong dina tapi yang berjabat yang mau sholat ketahui tersebut ya Allah masa saya mengenang orang yang sujud yang jendela cek sombongi saya dengan khasnya anak saya kadang keluar geloh berkorokong kadang ini yang saya ingin mengenang orang sujud dan saya ingin mengenang orang sujud saya saja ini berapa yang ingin mengenang sampai anda tidak pernah menekan bahan-bahannya sudah sujud orang tidak mengenang orang sujud, orang sujud itu tidak ada yang lalu orang luar biasa orang sujud, pengheran-pengheran yang mengelang orang sujud taruh bingung rukaan, sujud, pengheran yang mengapresiasi orang sujud orang aku tidak mengenang orang sujud, pengheran-pengheran yang mengenang orang sujud sekali-kali pilih pengirahan itu, senangannya kok ada berita nih ada pengirahan, hukumnya pengirahan tabel ini malah ya, jadi ini harus kita latih sehingga saya berkali-kali maturumun dari ulama-ulama saya ingin mengalami tafsir, saya ingin mengalami tafsir kadang di luar kitab tafsir ada mutiara tafsir tidak kata ini kenapa Yahya yang abdulillah dikatakan oleh Allah? sayid, kan tidak masuk akal, kenapa? karena sayid maknanya Tuhan, Tuhan itu tidak terkalahkan karena Yahya tidak terkalahkan oleh hawa nafsu kalau orang terkalahkan dengan hawa nafsu, berarti namanya tidak Tuhan, tapi Buda jadi saya adalah pemeran Susana yang bilang Buda saya ingin mengatakan saya tidak kalah, tidak apa? saya sering bilang Buda, saya ingin menginginkan saya ingin menginginkan saya, saya ingin menginginkan Sofyan Ashauri menjadi wali di ruang samu terus sering menginginkan, itu biasa Sofyan Ashauri sedang mengajikan ke sekolah sedang mengajikan ke sekolah, sedang mengajikan jadi jadi wali gara-gara anak duhur, misalnya jam berolah jadi setengah berolah, misalnya jadi asar jam telur, jam telur kurang 5 menit dia 40 tahun belum pernah datang ke Mejid sebelum adhan pasti sebelum adhan tidak apa itu? untuk berkolah, maupun di orang Aalim dia adalah ikan dari pemerintah memang tidak apa itu, kalau tidak ada ke seberang tapi saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan itu jadi saya ingin mengatakan ini, saya ingin mengatakan cara terus ronok tetap ingin menikmati tidak ada kopi lagi jadi orang itu seorang itu celek tidak dijawab celek saya mengerti yang tidak mau pengiran memanggil khaya ala sholah tetap ingin menikmati saya jadi seorang itu saya ingin menjadi buddha saya ingin menikmati buddha saya ingin menikmati saya ingin menjadi wali saya ingin jadi pun tidak berpikiran ingin dari wali harus urangin dari mana heure ще hari ini saja kemudian tetap umurnya tidak terjadi saya ingin terlalu saya ingin mengalami kepikiran wanita itu harapan hebat wanita akan wanita aku tidak boleh dengan idunnya apa? dari idunnya sendiri, tapi lumayan, mantas sabab dikomen bawa minum, senarai shawali, segaya-gayanan, lumayan, tapi Sufyan al-Sawri itu memahami perintah Allah sampai gitu, makanya tidak ada orang saling Sufyan al-Sawri, sampai semua ulama sepakat punya madhab itu ada lima, menambahkan Sufyan al-Sawri masyur itu di kitab kita, cuma karena dia tidak punya murid-murid yang membukukan madhabnya sehingga menjari shawahi hilang, tapi populer dia tidak bisa tertutup oleh Imam Shafi'i, Imam Malik, tapi ngaji kita bapak saja sering ada kata sekolah Sufyan apa? dia juga gurunya Imam Shafi'i, gurunya Imam Malik, dengan Imam Malik saja senior Sufyan al-Sawri, masyur Imam Shafi'i sampai saling itu ya termasuk barokannya ngaji Sufyan al-Sawri, tapi dia kebetulan tidak, nasibnya kurang baik, supaya akulah di murid-murid-murid guru, apa? murid-murid itu tidak dokumentasi apa? nah, saya dokumentasi kan untuk merekam yakin lalinan, terus merekam, jadi dokumennya itu memang yakin lalinan, karena dia orang murid-murid saya saling, jadi merekam itu tidak apa-apa? Imam Shafi'i itu kan ya, terus Mugzani, Robi, Gwedi, terus orang murid sehingga zaman ini, Ahmad bin Al-Hambal, tapi ini juga buatan terhitung, karena akhirnya Ahmad bin Al-Hambal itu mustakil, punya mazhab apa-apa? jadi disebut mazhab nama, Ambali, itu kalau Imam Shafi'i ngaji itu sama Imam Shafi'i, Imam Bwedi, Imam Robi, sehingga kalau ulama setelah itu mengutip mazhab Shafi'i itu redaksinya ko'olah bin Bwedi, Bwedi itu nama orang, tapi kalau mengutip mazhab Shafi'i itu ko'olah bin Bwedi karena Imam Shafi'i ngendikan yang mendokumen Bwedi, sehingga disebut ko'olah bin Bwedi dan Imam Shafi'i ngendikan juga aneh, pengalim juga tidak aneh, jadi kadang sesuatu yang serius itu ngendikan itu lah baksa bihi, lah aroh bihi baksa, bahwa aku raroh, ya rapopo murid itu terdebat, maksudnya rapopo juga ya, terdebat yang kamu ngomong kan tidak debat, kan tidak paham, jadi tidak debat jadi tidak paham, ya baru kamu berdebat, jadi misalnya Imam Shafi'i ditakuin jadi misalnya jadi Imam Shafi'i ngendikan ini, ini kisah nyata sehingga ini najis itu misalnya tak ada najis ya, ya kemudian misalnya ada abang, tajajan, kena, ya, itu najis kemudian ada najis, itu yakin, yakin nah itu definisi apa hukumnya pengira sehingga itu semuanya menurutnya, apa yang ini definisi apa yang ini, definisi banget, sehingga itu sehingga kita menurutnya hukumnya pengiraan ternyata Imam Shafi'i benar, orang benar itu hukumnya pengiraan kurang definisi, pengiraan bukan definisi tapi antara orang alim dengan sandi seperti itu itu paham aku kan tidak paham, mereka tidak paham jadi orang alim, jadi orang alim, orang saudara paham ya maksudnya tidak ada, rumahnya, awas kalau bari ini, insya Allah, lumayan ya rumahnya, ya, rumahnya misalnya itu kertas, kena Uya Mustofa masih Uya Mustofa kusuklah, najis gak? najis atau mutan najis, mutan najis artinya soji suci ini sepakat ya itu hukum definisi fakir atau hukumnya pengiraan? definisi fakir, berarti kita rapati pahali maksudnya Imam Shafi'i tidak, itu hukumnya pengiraan ya muridnya semua ini definisi tapi kan itu bisa di-generalisasikan, bisa dimasifkan anggar barang suci, karena anak najis maksudnya mutan najis, mestinya itu kan jadi kaedah jadi apa? Imam Shafi'i tidak jauh orang-orang tidak tahu mikir, orang-orang tidak berarti itu anak najis bagat muridnya, kok sakit? maksudnya Pak Mustofa'i apa saja? money ya? maksudnya ini lewat, tidak lagi ayo coba lewat, berarti money ya najis atau suci iya ya itu semua lain kalau anak pancing definisi itu masif maksudnya ya najis maksudnya ya najis maksudnya mutan najis bisa atau mau maik campur berarti Mustofa itu adalah kombinasi money dan baul ya padahal money hukumnya suci suci hukumnya pangeran cuma ada definisi umum agar kena najis semuanya kecuali orang-orang pangeran gak najis contohnya money kalau ada piti kalau Pak Uji ada piti cekal wajib piti tidak sampai sholat ya orang wajib piti padahal itu jelas piti itu keluar kok? dubur berarti ngilewati dalamnya setelah orang-orang mau ngaji suci hukumnya jadi aku bisa ngaji dengan itu baru seperti Sinaofa aku Sinaofa mulai kitab nanti saat ini aku bisa ngulang sholam taufik aku bisa ngulang sholam taufik aku bisa ngulang sholam taufik ini aku bisa ngulang sholam taufik rancangan aku pasangan aku ngulang sholam sholam makanya aku ngaji suci itu aku bayang serangan ngaji suci aku bayang ada pengajian makanya aku bayang pengajian suaraku bisa ngaji suaraku kayak seorang oke misalnya ngaji suci orang yang sudah itu yang sudah itu itu pada yang sudah itu yang sudah berarti harus yang sudah sudah yang sudah prescribed disini, hukumnya pengeyah terus gue apa yang ngasal nanti dari Mam Sabi muridnya barang sebaliknya, murid disini sudah mengalami misalnya ilmu sana, muridnya ilmu itu orang kaya, aku ini orang disini, gue mau ngajak sidik makanya kadang-kadang gurunya mati, terus muridnya memperkamerkan diri daripada diri, gue ngajak sejengkal, apa? kalau sampekan kan gak bisa ngajak, ngajak dia gue juga mau ngajak jalan, gue juga mau ngajak taksir gue mau ngajak taksir beli jajak lah ya, ngak wani kalau ngajak gue juga tikus terus gue ngorek taksir apa? beli beli gue marah, misalnya ngak wani ya wani yang ngajak lorong, gue bayarin gak gini-gini, gak gini-gini itu gak maksudnya? namanya Imam Shafi'i sanggir ngalimu, ada muridnya yang bantang jauhkan yang maniu di nafsi itu gue hafal takbir ini, karena memang saya hafalkan itu ada di kitab om laka nal maniu di nafsi hitoh hiron laka nafi makrojihima yunat jisuh muridnya ya pinter kalau betul mani itu menurut Allah adalah suci laka nafi makrojihima yunat jisuh tapi proses keluarnya kan ada sesuatu yang menajiskan mani itu ya itu harus lewat makrojih lewat galannya itu suhu loh, bos misalnya di daftar berapa centi umumnya umumnya, berapa centi bos seperti yang biasa mengukur itu laka ini bisa mengukur itu laka ini bisa mengukur bahwa barang-barang itu bisa berapa umumnya berarti lewatnya sudah suhu loh terus barang cair lewat kalau misalnya ada apa karena Uyay Mustafa seret sekian 0,0 sekian detik langsung mutanat itu lewatnya suhu loh mani lewat makrojihima itu berang detik itu berapa centi lo bukan bagaimana kukur loh jadi gaya ini seorang khusus berapa sih? berapa sih? berapa centi? itu kan Uyay itu cair lewat dalannya Uyay apa mani itu yang cair lewat dalannya, kiro-kiro dalam Uyay itu ada sisa-sisa Uyay sebab suci ini kan butuh itu kiro-kiro najis kiro-kiro najis najis tapi ulama ijba tidak mani itu suci nah iya terus dibantah muridih laukan almaniyu tohirun lakana fi makrojih yu tofi majrohumayu najis ibu kalau betul mani itu suci tapi proses keolahnya apa? wah Imam Syafing gakmu bantah muridihnya gakmu rauh muridih alim ya seneng tapi ya ngamuk ulama ijba ngamuk terus tapi ngamuk sih menang kalah tapi ya seneng rauh muridih pinter tiba-tiba ngeresok gantang ini bergantang ini bergantang ini bergantang ini bergantang ini dan bergantang ini bergantang ini bergantang ini bergantang ini bergantang ini artinya kan nyata coba sapi itu sapi itu ngelola apa coba ada yang tetap puyok tetap tarik tapi ada yang jadi karena susunya sapi itu hukum najis karena pernah bersentuhan dengan barang-barang najis di Indonesia tidak bisa menggunakan barang-barang jadi itu di luar kesekan barang-barang yang diberikan jadi kancaran orang Fasek tidak ada yang bergantang ini yang saya syukur kalau kancaran orang Alim tidak ada yang bergantung yang harus dikunci kadang kancaran orang Fasek syukur kalau kancaran wali dikunci untuk salam template maksudnya mereka butuh pengelolaan pikiran yang bergantung jadi kalau kancaran orang Fasek tidak ada yang bergantung tidak ada yang bergantung tidak ada yang bergantung maksudnya maksudnya tidak ada yang bergantung suatu tentunya tidak ada yang kemudian jadi kemudian belumKankan pusatnya, penjajah Lei Gede itu jiwa mereka biasa Pak tak bisa dia bunuhnya, pekan ia bunuhnya meskipun mungkin pun orang yang rakyat-rayat lagi ini di яan bisa lengkap tidak juga anggap kaget sayap orangnya lalu tidak ada yang kagung dari selepas Detail tidak ada yang rata Come mongk yapmış cowok, cah seen tapi bukan yang kagung kepada Auslan jua orangnya jangan goes berarti masih ingin meminan dia sekaligus ini semoga juga sampai selesai kadang-kadang ada orang yang tidak ada seorang yang berlaku jadi ini bisa berpikir dan lebih tinggi harus harus seorang yang berpikir, kalau kemudian ada orang yang berbicara kalau kemudian ada orang yang berbicara jangan jangan itu berpikir asodohnya, ada yang kelihatan jadi kita ini tetap di dulus misalnya kekankaran Mustafa terus jangan-jangan, karena saya punya motivasi Mustafa kemudian tidak berbicara kalau kemudian di kankaran kemudian Keputus kami ada yang ada di Hongkong, kalau tidak mau berhitungannya kan aku berhitung baru Saya lihat aku mau kancaran Pak Udi kan itu ada yang ada di Hongkong Hasilnya pilih kancaran Mustafa yang ada di Hongkong Uang orang sanggono, kancaran Saq Dure ya wani, kancaran Saq Nisoro ya wani Karena tadi, juga kancaran orang cilik terus, niatnya memperbudak Itu juga bisa Memperbudak juga bisa, hasil juga bisa, karena ngelati aku raga apa Karena aku lalu sangat takdir Aku gak tahu yang ada di Hongkong, karena aku tidak pernah kenal sudah terkenal Atau orang yang ada di Hongkong, semua orang yang ada di Hongkong Sama pengguna dan semua orang terlalu menarik Jadi pentingnya jangan ngaji, karena penduduknya itu kurang masjid Kadang ada kancaran yang saya, Menteri Menteri saya yang sangat seorang pejabat, gak bisa dikirim Kancaran orang yang sangat lumpuh, gak bisa dikirim amal Jadi di kancaran orang lumpuh, mereka tidak mengambil amal Kancaran Menteri saya, apa yang dia, seorang kancaran orang lumpuh bergok gue, inspirasi ngamal, sementara ke kancaran bupati malah kepinginnya Tomah jadi ini mental Tomah sampai mental ngamal sampai itu tapi sampai kancaran mau numpuh terus mau kancaran bupati, saya kasih kasih, saya kasih saya buka bersama dan makan barah mulai tapi orang saya Tomah baru mulai, kok ngerti ya itu ya itu ya Tomah buka bersama nanti takut-takut yang ini lebih kelakuan apa yang ini 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 yang ini tapi yang jelas saya setuju apa yang ini apa yang ini karena tadi dengan kamu lagi saya tidak tahu masyarakat yang saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak ada cerita banyak tentang itu suatu saat itu kan terkenal walilah tentu yang kamu banyak suatu saat suatu saat ada kiai yang hasut kok enak dia terkenal walis yang memberi banyak pesanat saya mutasilkan saya diceritakan bahasa dan bahasa itu dekat sekali dengan bahasa karena memang beliau masih misanan sama bahasa misanan sama bahasa saya tidak tahu terus orang kiai yang hasut tadi datang ke beliau mungkin karena beliau muka syafah tahu kia ini hasut enak enak jadi pahasa itu mobilnya Mersi pahasa itu mobilnya Mersi kalau itu jadi ini dibeli hanya menghasutkan terus saya membantu gelas penuh mau saya melampau apa tapi syaratnya gelas ini tidak ketor oleh kocak jadi ini Mersi jadi ini Mersi saya bekeran oleh kocak jadi itu hati-hati banget tidak menghubungi pengalaman berapa benak Mersi jadi benak 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 dan terjadi Pak Hamid aduh aku pahasa 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 artinya orang yang sudah dekat awal itu kan Mas Yoldi lah sibuk dengan seperti aku ini kan jari orang yang dipengaruhi jari ini tapi aku sangat berasal sibuk sibuk tapi kalau mereka berkata dengan Mustafa itu mungkin tidak mungkin sebagai pahasa pengherah ini saya cuma mereka berkata dengan Allah ternyata seperti Mustafa itu tapi ini Allah terus yang ingat Allah seperti makhluk itu seperti Mustafa itu paham nah ini penting saya utarakan jadi saya ulang lagi benar Imam Syafi jadi hukumnya itu itu harus dijeneralkan secara mahasiswa kalau misalkan ini di analogi, di kias ada hukum yang tidak bisa masuk kias karena itu keresahannya pengheram masyur Jafar Sodik Jafar Sodik itu puterannya Muhammad Bagir masih cucunya akan di Nabi Jafar Sodik bin Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Bhuset Fatima terus dari Nabi berarti cucu karena masyur saya Jafar Sodik saya Jafar Sodik itu kan agak-agak, pernah ya, pernah ya agak-agak rival dengan Abu Hanifah tapi rival Helmu bukan rival Bill Press rival-rival Helmu bukan rival Bido Jago jadi debatnya bukan tentang itu singkat cerita Abu Hanifah kan terkenal ahli kias kenapa? tukang kias jadi hukum-hukum agama itu dikembalikan ke pihak terus diparani saya Jafar Sodik itu awal akhirnya Abu Hanifah ngakui kalau saya Jafar Sodik di gurunya makanya Abu Hanifah selain ngaji sama Imam Hamad akhirnya beliau menulis termasuk gurus saya itu saya Jafar Sodik diparani saya Jafar Sodik ditanya kamu masih punya tradisi kias? itu di depan umum di makjid masjid jika tidak ada Quran, tidak ada hadis kemudian tidak ada akhwal suhabah saya nias nias itu menanalogikan hukum tapi kamu melakukan itu kalau dorur kan? Abu Hanifah jawab, lima ada, kenapa? seperti cerita ini iklam awalaman kosa iblis pertama yang dengan logika kias adalah iblis iblis itu cara berpikir adalah tanah dengan api itu unggul api karena tanah bisa dikotar api pokoknya dia cara berpikir itu dengan logika sehingga dengan berpikir itu dia terses maka hentikan kias anda tapi kata Abu Hanifah saya harus mengkiaskan terus hati misalnya coba berikan contoh yang kira-kira saya nanti tunduk tidak selalu mengkiaskan terus saya cepat satu karena beliau seorang paki beliau suka orang alim oke lalu zina sama membunuh orang mu'min dosanya besar mana? dosa zina dengan membunuh orang mu'min dosanya besar mana? semua ulama pakai jawab dosa membunuh orang mu'min tentu lebih besar ketimbang dosa apa? zina lima ada takunusya hadapi zina arba dan wabil qotli isna tapi kenapa kalau saksi zina harus empat sementara saksi pembunuhan cukup dua harusnya kalau zina sama qotli mu'min itu tinggi qotli mu'min saksi qotli mu'min harus lebih banyak Abu Hanifah mulai mebar iya juga saya ulang lagi ya dosanya zina sama membunuh orang mu'min tinggi mana? jadi kalau ada orang zina sampai mati mustafa dosanya kan mati ini mati ini mustafa walaupun dorah mati ini mustafa kemudian mati ini imam mustafa wuhh tambah gede kemudian jinggo tersebut tambah gede walaupun sesuai wak makome ya makome tapi kenapa saksi zina harus empat sementara saksi pembunuhan cukup dua andai kan menuruti qiaskan saksi pembunuhan harusnya lebih banyak Abu Hanifah mulai mebar mulai ngebar ngebar terus Abu Hanifah insof insof itu sudah saya katakan tadi sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau berurut terus kata Jafar Zetip enggak apa-apa kalau begitu enggak apa-apa ya enggak apa-apa kalau terpaksa kias ya kias tapi selagi tidak jalan ini juga yang menjadi ilmunya Imam Shafi sehingga meskipun kita punya kias masif ya kias masif kalau garang suci kena nazis pasti menjadi nazis atau muta nazis tapi tetap saja kita tidak memasukkan mani dalam kaedah itu paham ya kita tidak memasukkan mani dalam kaedah itu tidak memasukkan telur ayam dalam kaedah itu tidak bisa akibat misalnya Pak Huti dan Mustafa dagangan telur ayam apa yang berpaksa apa yang berpaksa yang bergobarnya ke bawah tidak, tidak akan lewat jubur paham kamu lewat ke apa tidak nah tapi ternyata mulai terus masuk lagi itu siapa yang bingungin contohnya bakorut biasa dulu itu kalau giling apa itu beras apa itu sedungi beras itu gabah ya dulu itu kan tidak ada selek tapi mulai dulu itu ada baling-baling sehingga kalau orang giling apa gabah itu karena sapi sehingga orang yang kuno-kuno giling tebu giling gabah sapi atau konto di muter muter terus itu jadi mengiring nah di sini kan gawat-gawatnya kan paling orang meter nah ada sapi yang menggiling sampai hampir-hampir jam kan yang menggiling ya cipratanya ya gabah beras ini ini ingin cerita tidak singkat cerita kalau kalau mustafah ini 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 memang begini mereka 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 tako nerah kaku orang-orang lama-lama masih bergiling lagi tenang, mulai di panggul santai, mulai sholat sholat, mulai masak, ada di cuci biasa ada di cuci, ada di cuci karena ini sudah jadi amal jadi amal ya sudah mulai dulu orang pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah ya Rasulullah saya ini perempuan Utiludaili pakaian saya itu nyerempet tanah karena perempuan itu kan disunatkan apa yang pakaian yang bawah maksi kira-kira oleh Indonesia maksinya itu kan mepet tanah, asing lanah kan disunatkan cingkram tapi di Indonesia contohnya cingkram sudah di aliran jadi Gigi itu rapati wani contohnya ya Rasulullah padahal kan misalnya lewat bejuan begini kan mesti ada Bekasetletong, Bekasetnazis ada misalnya kecerahan-kecerahan yang diri di ladang kan nyiprat-nyiprat mengikuti singkat cerita Maimunah tanya ya Rasulullah saya jalan ke Mecid melalui jalan-jalan itu dan disana pasti banyak najis lalu gail saya ini gail ini apa serampatan paling apa ngisar itu jenis apa gail ini bahasa Arab ya pencambahan baik latihan bahasa Arab jenis apa gail ini apa jenis apa yang ada yutoh hiruhu ma badan ya sanggap saja yang suci jadi yang berbicara kena najis kok liwat nah ya suci kok kena najis nah liwat nah suci walehi amalun nah sebegitulah amalun akhirnya sudah gak ada debat tadi andai kan kaedah anda tadi benar setiap sesuatu yang suci kena najis pasti kena najis orang yang Mecid kan wajib salin salah kemudian akhirnya orang waswas kan pernah ini jajaja lah yang Mecid di orang yang liwatin najis jadi orang lainnya bisa mengikrang lah gak bisa mengikrang lah kalau orang yang dikrang-ingkrang gak melakukan ya banter-banter kan kedua nah yang banter terus tipe Islam data ini liwatin najis kira-kira mau gak itu sarang-sarang buat nanti untuk kelamin kira-kira tidak perlu nanti untuk kelamin orang contoh gampang itu hudan itu hudan kayak melaku cepat itu kira-kira yang bekas rusohnya berklamin apa ada sarang-sarang kira-kira ratan itu suci murni apa orang mutan najis ya aja andai kan kaedah itu jalan tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai tapi gak ada ulama yang salin itu biasa jadi dablek itu harus benar senajan itu orang apa ilmu nah ini alhamdulillah dablek ada benar pas dablek pas justru lama mengkritik kalau ada orang sok was-was sini-sini apa najis tersalin lah kenapa darinya ya amalun nas apa amalun nas mulai dulu so apa dia seperti dan ketika sayidah maimun nabi itu nabi daw yutoh dirumadadad apa yutoh dirumadadadad nah setelah dianalisis meskipun akhirnya ulama tahu alasannya karena tadi mutakhir itu ada dua karena kalau diarah ke Allah saya ngaji pergi sama yang akan jarang menemukan ulama yang saya kersong nanti kan saya ulama kabur itu tidak tahu bahwa darinya saya keren ini darinya ada yang menemukan ulama tarhib yang menyenangkan saya di dalam partai yang tarhib seru-seru atau yang menarik di dalam partai itu ya sekarang adik 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 Ini contoh kias Mutohir Sesuatu yang mensucikan itu kan ada dua Satu air, dua turok Sehingga Untuk najis yang berat harus ada Kombinasi air dan turok Yaitu najis satu kali Karena najisnya berat Maka ada dua kombinasi Kekuatan mensucikan Nah sekarang uang liwat yang lemah Itu kan ada takhir secara otomatis Karena ada kekuatan Turok Makanya Nabi Dawud Yutohiruhu Mabat Dia akan tersucikan oleh Akumulasi turok yang Seperti itu Nah Abu Hanifah Karena tadi saya ulang lagi Abu Hanifah itu percaya kias Sambing percaya kiasnya Dia menambahkan alat sesuci ketiga adalah Nat, api Mereka mau menurut di sana Kan diukung ini Merokok Alasannya yang punya khatis-khatis Mensu Jika Istri di sini Karena tidak diukung Orang yang lemah Orang yang melakuk Orang yang diukung itu Tidak ada yang membawa Orang yang membawa Orang yang membawa Orang Yang itu haram Orang yang berkat Orang yang diwala nanggawi botol itu kira-kira itu ngendari tanah yang ada lecon itu, ayo jawab enggak kan? kalau nggak ada, jawab ayo, ayo, bisa jujur, bucang aja, udah jujur itu kan nanggawi botol, untuk ngerti ada lecon, kirang-kirang itu tetap digawi atau di sisi ini sakit pengacara ini rapat itu dipengaruhi tapi dia ngaji, ya rontok-rontok nah itu dulu ada orang-orang syafi'i yang terlalu fanatik, sehingga sampai itu kalau bangun medjir, itu kan bangun medjir, kalau pakai apa? badu-bata, itu kan nggak boleh, karena diantara materinya itu pakai apa? najis, yaitu tepong dan sebagainya itu orang-orang syafi'i sendiri dalam bab ini, dia ngikuti rontok-rontok mazhab Abu Hanifah karena batu-bata itu ngalami proses tashin, apa? tashin dibakar dengan api sehingga otomatis suci, karena mengalami proses tadir, yaitu apa? dibakar karena ter Abu Hanifah termasuk alat pensucian adalah api, berarti sudah tadi kan? emak, turok, api tapi juga wudhu, maksudnya gue contoh, gue contoh gatu-gatu bata gue contoh apa? wudhu gue mau ngomong kongelan tayampong, kongelan banyur wudhu wudhu-wudhu orang ngomong maksudnya ini pentingnya sehingga akhirnya kita pakai krami, pakai data, pakai apa? api pembakaran api api pembakaran api api pembakaran api api panika otomatis jadi apa? siji ini pentingnya sehingga orang-orang shabia sendiri kalau pakai batu-bata ya tenang lagi kita bisa tenang tanpa roh ngaji kan gak hebat orang kok benar se-benarnya roh ilmu ini itu itu salah dari tersebut atau di oleh shaleh ya orang yang roh ilmu ini dan sampai di ataug bertarangan sekarang roh ngaji ini itu berarti jubgiltum alal khair Berarti kamu sudah diwatakan selalu apa? Baik, selalu benar Luar biasa Luar biasa berjani Maksudnya 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 Buku-buku jadi abdu Oke, ujah abdul hawa Ujah abdul iblis, abdul lisa Kemudian abdul hodok Ujah sampai menurut bahaya Tawa aro'a itah Manit ta'khoda ilahahu hawa Ujah sampai kita Sebagai Tuhan Sebagai Tuhan kita bukan Kita Tuhan kan enggak, kita ikuti Kita apa? Walaupun kita Buku-buku jadi Buku-buku jadi Kau anah liat Kau anah liat Kau anah liat Ya Laih azaluddinu Wadudunya Kau imaini Madamat Arbahtu Asya Laih azaluddinu Radim Sebisir Apadini Agamu Wadudunya Alhamdulillah Kau imaini Berdiri Maksudnya Normal Kau anah liat Kau anah liat Kau anah liat Madamat Selagi Neja Kau anah liat Arbahtu Asya Rasanya Diretan hal-wajib yang saya harus mengatasi para alkan Islam hadapi jangan juga mengaji dari diatakan yang kuduh belum mengajikan bahwa ada yang berlaku enggak lah orang partai politik tapi tebar pesona dan nebari semua terlalu itu sebenernya lumayan lain di dunia ada yang mengajikan oleh Juala dan orang menolak Juala dan orang menolak Juala dan orang menolak Juala dan orang menolak sangat belajar berkara dalam alam dan orang mengajikan oleh Juala kemudian 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 sekarang dan walaupun bahwa sudah dari mengatakan di dunia berarti nomor papat berarti nomor papat itu juga berdasar mengerti kemungkinan itu penelitian itu melakoni kemungkinan itu penelitian tapi seperti itu jadi wadamal fukoro layabiu naafiratahum bidun selagi orang fikir-fikir itu fukoro itu kadang maknanya yang fikir berarti duit kadang maknanya yang tasawuf jadi itu mengadet kitab itu kadang fukoro maknanya itu yang tasawuf jadi bahasa tasawuf itu fukoro maknanya yang kitab itu sudah lah jadi wadamal fukoro 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 asli ya asli mulai bangun sepertinya orang indonesia rata-rata mulai baik jaman londok itu fukoro kalau yang suka akhirnya fukoro jadi saya baik sampai 1 hektare anaknya lima jadi per lima kan anak ini mau di anak lima kanan bagi selawet jadi wadamal fukoro jadi wadamal fukoro jadi wadamal fukoro jadi wadamal fukoro jadi orang yang ketahui fukoro akhirnya akhirnya fukoro jadi wadamal fukoro maksudnya mau diminta dunia akhirnya jadi masjid itu karena masjid seperti pengurus masjid melalui masjid terus pengurus masjid mau mempergunakan masjid atau masjid tapi jasaannya sih bangun, akhirnya nih, nama Allah, nama di sini aja malah dia angger-nggergur nama Allah belum tanda tangan oleh siapa meniliki Al-Fatihah ini rasa nunggung, jadi biasa rasa mewah, bangun dan bangun ada negara yang ditolong, tapi rasa nunggung ada di sini, ada di dalamar ada di sini, ada di sini, ada di sini tapi itu kan gaulah, jadi orang ada di salah kamu kan mau cerita asretnya ulama jadi kalau bantah, kamu kan gak ulama gak usah, kamu gak usah jadi kalau kamu kalah terus bantah itu murid udah beli jadi ini Imam Muzani bantah Imam Shafi orang yang ngalim, jadi enak bantah-bantah ini enak bantah-bantahan itu ramutu ya mau ketika Imam Shafi ingat dikandol mereka masih takut kalau misalkan almaniyubi naksih itu mereka tidak akan dikandol seru tapi itu kodohal ini ya orang apa, ini dikandolah pengeeran karena pengeeran sudah dikandolah dan dikandolah dan dikandolah yang enak dikandolah masalahnya gak dari panitia masjid harus api-api pilihan-pilihan ini, dikandolah tidak ada yang mau pilihan, tidak ada yang mau pilihan tapi ini jadi takut dikandolah dikandolah ada orang yang mau pilihan ini malam antelah ini itu berkandolah yang serabakat ulama yang serabakat ulama itu itu berada di dunia yang ada penampir yang ada yang ada yang ada di laman yang ada di halp halp-halp agar ulama ini lidah mengalami kekandolah jangan lupa yang ada di kesosak ya alamatMati berapa orang yang ngomongnya? padahal ada orang yang ngajiknya yang ngajiknya ngomong orang ya, jawab, ngomong orang tapi berapa? Rasulullah yang menyebabkan pengurusnya sudah ngaji orang tapi yang berapa itu tidak ada ya, ini jujur pokoknya, orang lain tak lupa kecuali saat waktu itu aku yang ingin, ya, aku sepertinya tidak berapa kalah pengurangan kulamah di zaman Ibn Taymiyam, menganggilan di zaman sekarang kita bersama Allah pujatuhwa halal alamin itu memang bingung padahal kitabmu, termasuk kitab Hindu se'alimnya saya se'alimnya se'alimnya Allah ibn Muhammad termasuk mengagumi kitab Hindu itu beliau menginginkan orang bangun majid itu jadi alamati kiamat tapi dia sampai tetap alamati kiamat tetap alamati kiamat tetap alamati kiamat tetap alamati kiamat kiamat kompromi tapi lama lagi walaupun di se'alimnya nyerah itu lama zaman di se'alimnya saya sudah nyerah karena saya tidak menginginkan tapi saya tidak menginginkan tapi kadang-kadang tersiksa tersiksa dengan pemurus takmir masyarakat itu tidak menginginkan dan saya tidak menginginkan saya tidak menginginkan saya tidak menginginkan saya tidak menginginkan kita harus menginginkan itu seperti ini saya harus memberitahkan wawang agak bukoro itu lah yang berpunaran inggal sokobukoro adzina yang agama diahwisinya demikian itu jadi cagai agama betulnya wawang sugellomo ulama mulang wawang buduh belajar wawang semelarat orang agel itu Alhamdulillah 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 Terima kasih.